Mahasiswa si muka ketawa jilid sembilan. Mendeluh hati si Nona bukan main, dia merasa seakan dieje oleh kedua lawan yang padahal telah ketakutan sangat. Segera dia empos semangatnya memburu dengan kencang dan mencegat siapa saja yang dijumpai lebih dahulu untuk dibacok. Lama-kelamaan daerah kedua orang jadi menciut dan akhirnya hanya tinggal searah saja dengan satu jurusan dari yang dikejar di belakang oleh si Nona. Ketika tak ada tempat mengelak lagi seperti berjanji kedua orang segera angkat kakinya melarikan diri untuk masuk hutan. Li Song yang tak mau melepaskan buruannya jadi gugup, kalau mereka masuk hutan pasti akan terlepas dari tangannya bila telah menyelinap ke tempat gelap atau gerombolan pohon yang lebat. Sambil terus mengejar dia mencoba mengasah otak. Tiba berkelebat suatu ingatan dalam benak si Nona yang sederhana ini sampai dia tersenyum sendirian yang merekah di bibirnya Li Song angkat gagang goloknya dan berturut melontarkan ke punggung kedua orang yang ketika itu telah mencegat capai mulut rimba. Terdengar pula seruan mengaduh berturut dari orang yang menemui ajalnya sambil berlari memburu ke rimba tersebut wajah si Nona menampakkan kepuasan. Pada saat itu pertempuran Kun Leong tiba pada detik yang memutuskan. Setelah terkurung sinar pedangannya perlahan pertahanan si orang tua menciutlah hanya bisa melindungi diri tanpa bisa balas menyerang. Sialnya orang ini hanya berani menangkis apabila si pemuda menusuk dengan ujung pedangnya saja, karena kalau ia memapaki bacokan Ceng Leong kiam di tangan Kun Leong sti senjatanya sendiri yang akan terpapas. Maka keadaan itu membuat ia repot bukan main. Beberapa kali ia mencoba meloncat dari atas kudanya namun pedang si pemuda seakan terus melibatnya. Dan ia tak berani melengkalau tak ingin jiwanya nanti melayang ke akhirat. Beberapa saat lagi perlawanan orang tua itu telah rancu di tangan si pemuda yang kini akan sukar dicari tandingannya dalam usia yang sebayanya. Suatu ketika tak dapat dihindarkan lagi orang tua ini terpaksa mengangkat senjatanya demi menjaga tubuhnya dibacok oleh Kun Leong. Gagang senjata orang tua ini segera terpotong dua, sambil berseru susul menyusul ia melemparkan potongan senjatanya itu kepada seng lawan. Kun Leong hanya putar Ceng Leong kiam ke muka dan potongan senjata tersebut terpotong lagi beberapa kali sebelum jatuh di atas tanah. Namun pada saat ini lawan pun telah hinggap di tanah dan menyerang dengan senjata rahasianya yang bermacam. Kembali Kun Leong menyampok jatuh semua senjata rahasia tersebut tanpa bersisa sebuah pun dengan putaran Ceng Leong kiamnya. Baru serangan berakhir tiba sebuah senjata rantai besi yang ujungnya berbandulan cip bagaikan ujung tumbak besar telah dilepaskan dari pinggang si orang tua dan langsung disambitkan kepada si pemuda. Kun Leong gunakan pedangnya memapaki, tapi ia jadi terperanja karena rantai besar itu tak terputus sekali tabas bahkan meleset mengenai pelana kudanya. Kuda ini karena kaget sampai berjingkrak dan meringkik. Si orang tua menggeram kesenangan, rantai tersebut adalah terbuat dari logam campuran pilihan yang kekuatannya 10 kali lipat dari baja biasa maka tak gampanak putus hanya oleh sekali tabas meskipun pedang lawan adalah sebuah pusaka. Mengetahui hasilnya memuaskan orang tua itu menarik rantainya dan melontarkan kembali ke tengah tubuh si pemuda. Kun Leong jadi agak terkejut juga karena tak mengetahui rahasia lawan, ia mengira rantai orang ini tak mempan oleh babatan pedang pusakannya. Namun ia tak gugup, maka ketika rantai yang berujung tajam tumbak besar datang tangannya menekan ke pelana. Kuda hingga badannya lompat mumbul ke udara. Ketika rantai lewat di bawahnya bersamaan tubuhnya pun turun kembali ke atas sadelnya. Tapi tak sekadar turun begitu saja sewaktu tubuhnya hingga kembali dengan cepat di atas tunggangannya tangan pun berhasil menangkap rantai orang. Terjadilah tarik-menarik antara si pemuda dengan orang tua tersebut. Menggunakan kesempatan itu Kun Leong mencobakan Cheng Leong kiamnya karena masih merasakan penasaran senjata pusakannya tak mempan. Kini di sinar bulan yang makin tinggi terlihat tegas bekas yang menggurat dalam di rantai besar tersebut. Kiranya inilah rahasia senjata rantai lawan, logam itu cukup lihat untuk tak putus dengan sekali tabas. Kun Leong segera mengulangi membacok terus, sekali, dua kali, tiga, keempat, putuslah sudah rantai di tempat sebatas yang dipetang tarik-menarik kedua orang. Bersamaan ini terdengar suara jelebetan dari cambuk. Tak tahu sejak kapan orang tua sialan yang tak kenal mati tersebut telah menambah senjatanya lagi di tangan kiri dan menghantam ke muka lawannya. Semangat Kun Leong jadi kian menggelera. Meskipun ada rasa jengkel tak urung hatinya kagum juga terhadap orang tua yang pantang menyerah dan tak kenal putus asa ini. Ia angkat pedangnya memapaki. Tetapi seperti rantainya cambuk orang tua ini pun tidak bisa sekali terpotong oleh Ceng Leong kiam saking lemasnya. Pedang si pemuda hanya membersutfa dan cambuk seolah menyentuh barang licin. Justru itu si orang tua merangsek dengan sisa rantai di tangan kanannya sambil setiap kesempatan cambuknya bekerja dengan mengeluarkan suara menjeletar. Sayangnya ia tidak bisa berbuat banyak, biar bagaimana Kun Leong adalah lawan yang tertangguh yang pernah dihadapinya seumur hidup si orang tua. Dalam hatinya sendiri juga tak percaya bisa mengalahkan pemuda perkasa ini yang menurut taksirannya telah termasuk jago kelas utama sekarang. Ia hanya menyerang sekadar bisa mempertahankan diri agar tak berdesak. Benar saja Kun Leong bisa menghalau semua serangannya dengan seng pedang. Bahkan terakhir dengan tangan kirinya ia mulai mencoba menghantamkan pukulan ajaran barunya dari si mahasiswa pukulan geledek membakar langit. Angin pukulannya cukup kuat bila hanya untuk menyampok kedua senjata si orang tua, belum jika bisa mengenai sasaran kelengannya yang terasa pedas dan panas pada bagian yang dikenai. Sebentar saja orang tua dibuat kalang kabut dan pontang panting tak menentu hingga harus mengikuti kemana arah pukulan si pemuda atau pedangnya menjurus. Bahkan sekarang Kun Leong bisa ke perak kudanya mendekati buat merapat kepada seng lawan. Terpaksa sekuat tenaga ia bertahan dengan membulang balingkan senjata panjangnya serabutan tapi kini si pemuda telah bersiap dan kerahkan tenaga dalamnya ke tangan. Sedikit demi sedikit sekarang rantai. Itu mulai dapat dipaperas oleh pedang pusakannya. Bahkan terakhir ceng leong kiam tetap berhasil menyebet putus pula cambuk lemas si orang tua. Mengetahui tak ungkulan lagi melawan terus, ketika Kun Leong menarik pedangnya ia lempar rantai di tangan kanan ke arah si pemuda sambil berseru keras. Lalu tiba ia putar tubuhnya melarikan diri ke arah rimba. Di saat itu Li Song telah keluar dari rimba. Setelah menyusutkan noda darah yang melekat pada goloknya ke baju seng korban, dia selipkan kembali sepasang gotok kebanggaannya dipinggang dan berundak menuju ke mulut rimba. Waktu menegasi dia melihat lawan sutainya si orang tua berlari dengan dikejar oleh Kun Leong dari atas kuda. Sebentar orang tua itu menoleh untuk melakukan perlawanan dengan memainkan cambuknya yang mengeluarkan bunyi nyaring. Namun setiap kali tentu bagian ujung cambuk itu selalu bisa dipapas putus oleh pedang si pemuda hingga tambah pendek saja. Setiap serangannya tersebut tak berhasil ataupun Leong tak menyerang pasti orang tua ini balikan badannya buat melarikan diri. Tapi begitu merasakan ada sambaran angin ia berbalik kembali sambil mengayunkan cambuknya. Menyaksikan hal ini Li Song merasakan lucu hingga dia tertawa terbahak sampai tepuk tangan. Si Sutei palingkan kepalanya dan turut tertawa pulalah jadi terpengaruh oleh kegembiraan Seng Su Chie. Engkau lihatlah huruf apa saja yang akan kubuat, ia berseru sambil menoleh kepada si orang tua. Gusarnya orang ini tak terkira karena merasa dihina alen anak muda. Mendadak ia mengerung sambil menubruk meloncat dengan ayunkan cambuknya berulang. Kun Leong hanya angkat pedangnya diputar ke muka dengan gerakan minari membuat huruf di udara. Bersamaan ini potongan ujung cambuk si orang tua berjatuhan ke atas tanah. Huruf apakah ini, si pemuda tertawa. Tidak, berseru nona Ochi menimpali. Si orang tua yang jadi ciut kembali nyalinya putar tubuh lagi buat melarikan diri terus. Tapi ia berbalik pula untuk mengulang menyambuk ketika Kun Leong memburu tunggangannya. Yang ini apa, lagi pemuda itu memainkan pedangnya di udara. Sayang, berteriak pula Li Song tertawa. Bagus, Kun Leong berseru dan tertawa berkah-kahkan. Ketika cambuk si orang tua secara kalap mencoba menyerang juga, si pemuda menyampok sambil memutarkan pedangnya yang tampaknya dalam gerakan yang ruwet. Cambuk tersebut terpaperas maktu pendek saja hingga saking jengkelnya si orang tua melemparkannya namun disampok jatuh ke tanah. Dan ini, ia bertanya lagi sementara pedang tadi bergerak. Saya, menyahut Seng Su Chie. Apakah sudah diukisi Sute menegas? Belum, belum, berulang Li Song berseru. Betul, lihat, Kun Leong membalas. Pada saat itu justru si orang tua putar tubuhnya untuk terus melarikan diri ke hutan. Tapi tiba Kun Leong sendal kudanya hingga berlari melompat ke arah belakangnya sambil tangannya teracung ke muka. Bres. Ceng Leong kiam tembus melubangi punggung si orang tua hingga keluar ke muka dadanya. Kagetnya si pemuda tak terkira, seketika ia hentikan tertawanya dengan mendadak dan meringis. Cepat pemuda ini cabut pedangnya dari tubuh si orang tua, tetapi tetap terlambat. Setelah berkelojot sebentar tubuh ini roboh terguling tanpa berkutik, terang nyawanya telah melayang pergi jauh. Muka Kun Leong berubah bagaikan tak berdarah, sambil termangu ia menguasi ujung pedangnya. Inilah karena untuk pertama kalinya ia membunuh orang. Hatinya sebenarnya tak sampai untuk membinasakan sesamanya, semula ia hanya men untuk menutup memberi titik di punggung orang, siapa sangka karena kekerasan terlanjur tembus ke tubuh orang yang sedemikian ganas maka mau tak mau ia seperti merasa mempunyai perasaan bersalah. Seketika ia belum bergerak juga dari tunggangannya. Huh, apa dilihat saja seperti belum pernah melihat orang mampus. Lelaki macam apaan membunuh orang lalu takut. Sebaiknya lain kali engkau memakai pupur dan Yam Chie, memerah, disanggul saja, Li Song telah bertolak pinggang di hadapan Sutei-nya menegur. Atas teguran ini Kun Leong tak mendebat karena ia tahu Su Chie-nya tak akan mengerti apa yang bergulat dalam kalbunya. Dengan masih menunduk ia masukkan kembali Cheng Leong Kiam ke dalam sarungnya, ia hanya bisa mengangguk lemah ketika Le Chie Song mengajaknya berlalu setelah mencari kodanya. Mari kita berangkat. Mereka tinggalkan ketiga koda dari orang yang terbinasa di Tegalan itu dan melanjutkan perjalanannya ke muka sinar bulan kini sudah mulai gurem dan meninggi juga. Langit mulai agak terang, bahkan di ufuk timur terlihat sinar keputihan. Tak lama lagi Fajar pasti akan meyingsing. Tanpa terasa Sinona angkat tangannya untuk menutupi mulutnya yang mulai menguap berulang. Baru sekarang dia rasakan kantuknya menyerang hebat setelah semalaman memeras keringat yang cukup melelahkan. Waktu berpaling pada Sutei-nya justru saat itu Kun Leong pun menoleh padanya dengan wajah kuyuh dan pandangan saja. Ketika sinar mata mereka bentrok mau tak mau terpaksa Seng Sutei mencoba tersenyum, tapi karena dipaksakan kelihatan jadi seperti orang mewek mau menangis. Mendengkol juga hati Sinona pada Seng Sutei yang dianggapnya seperti lelaki cengeng. Tak ada kegarangannya sedikit juga, masih mending itu. Bajingan yang menunjukkan kegarangannya sebagai seorang lelaki yang jantan sikapnya. Soalnya sekarang kita memhunuh kalau tidak mati dibunuh, perlu apa engkau mewek, kata Nona Oeye sambil melompat dari tunggangannya, kita beristirahat dulu di sini. Kun Leong tak menyaut. Tapi perkataan itu mengenai menart ke dalam hatinya. Pikirnya sejak kapan si Nona mulai pandai bicara sampai bisa mengeluarkan perkataan yang hampir mirip dengan gaya si mahasiswa. Karena jika dipikirkan kata Leong itu memang ada benarnya. Ia dongakan kepalanya ke atas dan mulai merasa lelah pula. Jika mau tidur bisa memilih di atas pohon, berkata si pemuda. Asal engkau masih mau menggelantung seperti kalong, tertawa Leong sambil menuntun kudanya ke sebuah pohon. Dia tambatkan kudanya, lalu dengan berdiri di atas sadel tangannya mengangkat tubuhnya naik ke atas pohon melalui dua cabang yang terendah. Dengan pernahkan dirinya meringkuk di ceglokan dan kaki terayun si Nona mencoba tidur. Meskipun agak lucu tak ada keinginan di hati Kun Leong untuk tertawa masih dengan hati tak enak serba salah. Ia pun mulai meringkuk di pohon lain untuk menirukan Nona Oeyye guna sekadar mendapatkan istirahat sebentar. Namun di dadanya masih berkecamuk pertentangan antara salah dan benar, hingga kentara sekali berulang ia mengeluh dari suara nafasnya. Apa, masih menangis, di seberang Nona Oeyye membetulkan leptak tidurnya, kayak anak kecil saja. Sebagai jawaban si Sutee melenguh, kemudian menghela nafas pendek tanpa memberikan penyahutan sepatah apapun. Nah, balik engkau renungkan. Sekarang tenang ya, aku mau tidur, berkata lagi Li Song. Kun Leong tidak menyahut karena ia pun sedang pikirkan kebenaran perkataan Nona Oeyye tadi soalnya sekarang membunuh atau dibunuh. Maka bukanlah sebuah dosa jika terpaksa ia membunuh orang meskipun ini bertentangan dengan hati nuraninya, sebab bila tidak beberapa kalipun mereka hampir mati terbunuh jika tidak si mahasiswa menolong mereka. Yang perlu kini ia harus memperdalam kepandainya hingga setara dengan si mahasiswa muka ketawa kalau tidak ingin membunuh orang kelak tapi cukup bisa jika buat menundukkan orang yang kepala batu. Demikianlah ia menghibur diri sendirian buat mengurangi rasa salah dalam sanubarinya sempat ia jatuh teridur. Beberapa lama mereka terpulas karena lelahnya tak sempat dipuaskan. Mendadak telinga mereka dibangunkan oleh suara bentakan dan kaki yang berlari kejaran. Li Song cepat melekan matanya yang sebenarnya masih sepet, tapi sebagai seorang yang usil dia lebih senang melihat keramaian daripada tidur kembali meskipun mungkin mengantuk. Segera dia melihat seorang anak laki tanggung yang sedang berlari dengan dikejar oleh beberapa orang berpengawakan tinggi besar dengan senjata tajam di tangan mereka. Bangsat! Sekarang baru kecandak bocah ingusan yang belum hilang bau bulu jeringa ngomu. Mau lari kemana bocah yang belum kering pupuk bawang muheh, hahaha, memaki orang yang terdepan sambil mengayunkan golok besarnya. Dua hari sudah kita dipermainkan oleh bocah bau ini laut eh, jangan kasih lepas. Kita cincang tubuh anak haram jadah itu sampai jadi perkedel buat lampiasaan kegemasan kita, hayo buru terus, menyahut temannya yang di belakangnya. Betul, kita sudah kenyang dikerjakan dan dikeleceinya. Rasanya badanku masih belum hilang bau busuk oleh telur busuk yang dilontarkannya. Kalau ketangkap mau aku membesetnya jadi beberapa potong buatku lalap, menyambung orang yang mengejar berikutnya. Sesudah datang makin dekat baru lisong makin jelas. Anak tanggung itu berumur antara lima belasan tahun, tubuhnya termasuk pendek buat orang biasa tapi agak kegemukan karena kepalanya yang gundul agak besar dengan pipinya koplok karena tembem. Seluruh pakaiannya berlepotan noda-noda darah yang telah mengering serta di sana-sini terdapat tanda bekas kena luka karena pakaiannya pun terlihat rubat-rubat. Sedang yang mengejar dengan kencang di lakangnya adalah empat orang lelaki termasuk bangsa kasar dengan beraneka senjata. Yang terdepan mengacungkan golok bergegigi besar yang di belakangnya memakai cincin besar untuk dipakai menyambit sebagai senjata rahasia. Temannya kedua membekal semacam senjata seperti gunting besar. Di belakangnya sang teman yang mempergunakan gautan berujung tajam. Dan keempat yang paling terakhir sendiri berlari dengan membawa toya yang di ujungnya dipasangi kaitan semacam arit. Lucunya hampir semuanya pakaian mereka tertempel kotoran dari kotoran kerbau sampai tai manusia, bahkan pada kepala si pengejar ketiga masih terlihat pecahan kulit telur busuk yang melekat. Meskipun dalam keadaan kepepet dengan kemungkinan tertangkap ditawan atau dicincang musuh, anak tanggung tersebut tidak menunjukkan romen ketakutan. Sambil membalap larinya tak ketinggalan sebentar ia berjongkok untuk memungut batu, kayu atau apa saja sekenanya yang bisa dilemparkan ke arah keempat pengejar di belakangnya yang menyampok menyambuti serta mimaki. Pernah sekali orang yang bersenjata gautan sampai harus mimaki ketika menyambuti bangkai tikus yang dipegang karena dikiranya senjata rahasia. Lebih sia lagi temannya yang terakhir hampir kelengerasannya waktu ia merasakan kaki dingin dari seekor binatang hinggap di mukanya yang ternyata seekor kodok-budok besar yang disambitkan oleh Anak tanggung kurang ajar itu. Li Song di atas pohon jadi tertawa terbahak memegangi perutnya karena merasa lucu atas pemandangan yang disaksikannya. Ketika menoleh lagi buat memperhatikan lebih lanjut telah terjadi perkembangan lain. Karena kepepet agaknya si pemuda belasan tahun ini telah mengambil ketetapan. Mendadak ia jongkok dan memerondong dengan lemparan batu ke arah para pengejarnya yang membuat mereka kerepotan menghindari. Setelah itu secepat kilat berlari ke arah gerombolan pohon di mana ia melihat kedua ekor kuda si muda, mudi ditambat. Sekejap bayangannya segera menghilang di balik pepohonan. Keempat pengejar itu jadi kaget ketika tiba buruannya lolos melenyapkan diri. Dengan setindak mereka berindak mendekati ke arah gerombolan pohon. Yang memegang golok bergerigi besar menunjukkan jarinya ke arah kuda Li Song sambil perlahan berusaha mendekati. Sementara itu si nona baru merasa heran pemuda tanggung itu demikian cepatnya menyembunyikan diri dan hendak mengetahuinya. Mendadak dia mendengar suara napas orang terengah kecapaian. Ketika berpaling dongakan kepala dia melihat si anak tanggung entah sejak kapan sudah mengelantung di atas pohon sebelahnya sedang enakan duduk menggoyangkan kaki di salah satu cabangnya di sebelah atas. Meti mereka bertatapan, anak tersebut sebenarnya tidak bisa dikatakan anak lagi karena sudah besar seperti seorang pemuda, memperlihatkan muka membadut. Mau tak mau Li Song, tertawa melihatnya karena geli. Mengapa enek kau dikejar dia bertanya? Mereka orang jahat semua, menyahut si pemuda tanggung ta'ajuh. Siapakah yang mengejarmu itu? Kembali bertanya nona OEY. Mereka orang dari Hak Mopay, jawabnya dengan wajah sungguh sambil membesarkan biji matanya seolah setiap orang yang diajak bicara olehnya telah tahu siapakah golongan Hak Mopay. Disebutkan perkataan Hak Mopay hati si nona jadi turut gusar, tangannya pun gatal untuk segera membabat mereka semua seperti hendak memotong rumput. Namun keinginan tahu yang lebih lanjut mengenai asal-usul si pemuda berani ini mendorong dia untuk bersabar. Biar sebentar aku bereskan mereka, dia membetulkan letak duduknya. Apakah engkau dilukakan mereka yang selama ini mengejarmu itu? Aku melihat tanda darah di bukit sebelum menerobos rimba ini. Ya, tapi dalam dua hari ini pun mereka telah kenyangku permainkan. Tadi malam aku bermaksud mencuri peralatan dan senjata mereka, hanya nasib malang menimpahku. Mereka keburu memergokiku sebelum aku berhasil hingga dari tengah malam buta dikejar serta harus kucingan dengan mereka. Pemuda tanggung itu pun membetulkan letak duduknya sambil menghentikan kakinya yang diayun. Siapakah namamu? Tanya lagi Nona Nol Eye. Aku biasa dipanggil Sikra, sahutnya. Apakah engkau keturunan kau Cektian, Hanoman, dan tak punya nama? Tertawa si Nona. Sikra hanya gelengkan kepalanya. Baiklah aku beri engkau nama kau Buye, monyetak kenal takut, saja, setuju, si Nona tertawa lagi. Benar, benar, terpekik Sikra, nama itu sangat cocok bagiku, karena suara pekikan itu keempat orang yang sedang mencarinya sampai terkejut. Itu si bangsa cilik, berseru orang yang memegang golok terdepan. Suaranya dari balik pohon itu. Tapi hal ini tak mengganggu kedua orang yang sedang asik bercakap-cakap. Betul, sejak saat ini aku akan memakai nama kau Buye, berkata pula Sikra berwajah tembem. Siapakah gurumu? Engkau tentunya bisa silat, bertanya terus Li Song. Tidak. Aku juga punya guru, ia berkata murung, ada orang yang disebut Kunlunku Yehyap. Ia mau menerimaku sebagai murid tapi aku harus menunjukkan dulu, aku berani menghadapi bajingan itu. Tapi kepandaian pasaranku tak seberapa, setiap kali aku mesti kecundang dikeroyok mereka dan digebuki. Beruntung mereka belum membinasakan aku. Sebab apa? Dikarenakan bentuk potongan tubuhku yang lucu menurut mereka. Mereka ingin mempermainkan aku sepuasnya sebelum memampuskan aku secara konyol untuk dibuat bahan tertawaan, menjawab yang ditanya. Li Song jadi geli. Sambil tertawa dia palingkan tubuhnya ke arah asal kakinya terseluncur. Saat itu keempat orang pengejar telah datang dekat, jaraknya hanya beberapa kaki di mana kudanya tertambat. Baru sekarang mereka jelas dari mana suara itu datangnya. Waktu mereka dongakan kepala justru bertepatan Li Song membentak ke arah mereka. Berhenti. Madiu selangkah lagi aku akan bikin sapat kupingmu semua di tempat ini, hayo mundur titik. Hampir semuanya tersurut kaget, tapi ketika mereka menegasi dan melihat siapa yang menegur hatinya jadi besar. Mungkin pikirnya gadis ini cuma sendirian yang bisa dikeroyok serta diringkus beramai. Kurang ajar, meludah orang yang memakai golok, perempuan siluman, apakah engkau keturunan kalong hingga harus tidur menggelantung di atas pohon? Mending aku yang temani, rupanya engkau sudah makan obat kuat campur nyali macan hingga berani buka mulut bersaria. Tuh, kunyuk cilik itu bersembunyi di atas pohon sebelah sana, temannya menunjuk dengan gunting besarnya. Benar, engkau berdua tangkap dulu perempuan ini nanti aku cincang keparat kecil itu. Selesai semua baru kita kerjain si nona biar ramai, menyambung yang bersenjata gartan. Genderuo ayu, cepat turun. Kami akan menangkapmu, menuding orang terakhir dengan toyanya. Cuh, tiba ludah nona telah hinggap didahinya hingga delawar menutupi sebelah matanya. Bangsat perempuan, hayo tangkap. Setan, turun kalau berani, ia berkauk memaki. Tak usah disuruh kedua kalinya Li Song telah meloncat di hadapan mereka dan langsung engirimkan serangkaian bacokan. Dia menyerang dengan sepasang goloknya yang membuat mereka berempat beseru kaget dan melompat mundur. Belum gaotan si pengejar kedua telah dipaperas kutung sebelah oleh Cheng Leong Tusi Nona hingga tinggal sepotong. Awas, golok pusaka, ia berteriak memperingatkan temannya. Waktu itu Li Song telah menyerang dengan dasyat. Peringatan tersebut telah terlambat, si pengejar bersenjata golok karena kedesak mau tak mau mengangkat goloknya buat lindungi diri. Suatu bentrokan dengan golok di tangan kanan Li Song tak dapat dihindarkan lagi. Terlihat lelatu api munkrat di sinar pagi yang masih berkabut itu hingga seperti letikan bunga api. Orang yang telah meramkan matanya ini dan mengira senjatanya bakal dibabat kutung cepat melekan mata, untuk leganya ia melihat senjatanya tak kurang suatu apa. Namun meskipun demikian tak urung hatinya tergetar serta tangannya dirasakan kesemutan. Maka ia tak berani menyambuti ketika serangan si Nona yang datang pula membadai. Dengan berloncatan berturut mereka menghindarkan serangan Nona Oeye yang datangnya bagai mengamuk. Kini taulah semuanya bahwa senjata pusaka si Nona hanya yang di tangan kiri saja. Segera keempat orang itu memencarkan diri jadi dua bagian yang bersenjata gunting dan Toya bermaksud menghadapi senjata yang di tangan kanan Li Song. Sedang yang dua lagi mencoha menerjang ke bagian kirinya. Namun sebelum keempat orang sempat melakukan penyerangan pertama mendadak sebuah benda putih melayang kepada orang yang bersenjata gunting. Dengan gapah orang ini menyambuti dengan guntingnya menjepit, benda putih itu terkacip di tengah dan melekat tak mau. Peringatan dari temannya datang terlambat, karena terdesaksi pengejar tadi terpaksa mau tak mau mengangkat goloknya buat melindungi diri. Suatu bentrokan dengan golok di tangan kanan Li Song tak dapat dihindarkan lagi. Terlihat lelatu api munkrat di sinar pagi yang masih berkabut itu hingga serupa letikan bunga api. Jatuh. Ketika ditegasi selebar muka orang ini jadi merah bahna malu karena yang berhasil dikacipnya adalah sepotong kue mochi, sejenis kue basah yang terbuat dari ketan, yang tetap melengket ke senjatanya, walaupun ia mencoba mengipratkannya. Terpaksa ia harus mencoba membersihkannya dengan mempergunakan tangan. Diiringi suara tertawa yang menyenangkan Kun Leong muncul untuk menghadang pertempuran. Dari tadi ia telah mendengarkan percakapan antara sucienya dengan Kau Bu Yee. Setelah tertidur sebentar hatinya yang pepat hilang sebagian besar. Mendengar cerita si kera yang lucu ia jadi ingin turut bergembira. Ketika keempat orang mulai bergebrak dengan seng suciye dari atas pohon di seberangnya ia melemparkan sisa sarapannya yang diambil dari bebokong tunggangannya sejak Leong bercakap. Kegembiraannya jadi kenyataan ketika kue ketan itu digunting oleh orang yang diarahnya hingga melengket ke senjatanya. Ia pun terus terjunkan diri dalam pertempuran. Kini pertarungan terpecah dua bagian, si pemuda melawan orang yang bersenjata Toya dan Gunting, sedang sucienya menghadapi kedua orang yang terdahulu. Kun Leong mainkan pedangnya dengan jurus hokmokian hoat yang lincah. Meskipun berdua ternyata lawan tersebut jadi keripuhan karena serangan demi serangan datang bergelombang. Belum selesai yang satu telah ditarik dan disusul dengan gerakan lain. Oleh karenanya mereka berdua tidak sempat mengadakan balasan atau memperlihatkan kepandayan mereka. Suatu kali karena jengkel dengan nekat si orang. Yang bersenjata Gunting telah menjepit pedang pemuda dan berhasil, tetapi Kun Leong melepaskannya kembali dengan menarik Cheng Leong Kiam. Mengetahui hasilnya ini beberapa kali orang ini mencoba menggunting lagi badan pedang si pemuda. Kun Leong yang niat mempermainkan mendiamkannya saja, hanya yang terakhir kemudian menegahkan pedangnya agar bagian yang tajam Cheng Leong Kiam yang dikacip si penjahat. Tahu Gunting orang ini yang gompal sebagian demi sebagian. Setelah terlambat baru orang itu berniat menarik gegamannya, namun lagi terlambat. Sekali tabas kutunglah senjata Gunting besar TSB hingga semangat orang itu juga serasa terbang. Belum sempat ia berseru kembali Kun Leong telah membacok putus kaitan yang dipasang di ujung Toya temannya. Diteruskan dengan bacokan dari atas ke bawah. Karena terkejut orang ini mengangkat Toyanya yang segera terpotong di tengah dan ujung Cheng Leong Kiam menggores mukanya dari dahi ke bawah. Sambil berseru orang itu lompat mundur. Mengikuti jejak temannya ik telah ciut nyalinya ia segera putar tubuh melarikan diri. Kun Leong pun tak mengejar, ia hanya tarik pedangnya dimasukkan dalam sarung. Namun saat itu terdengar bentakan dari Li Song. Berhenti. Tanpa menoleh serta menghiraukan lagi kedua pecundang Seng Sutei tetap panjangkan langkahnya. Tapi tetap kalah cepat ketika tubuh mereka berturut roboh terguling dengan punggungnya masing tertancap sebatang golok yang tembus sampai ke muka. Kemudian si Nona tampak berlari untuk mencabut sepasang goloknya dan memasukkannya di pinggang dengan gaya membusungkan dada. Sambil bertolak pinggang dia menghadapi Sutei-nya yang memandang dengan matah, tak acuh. Apa? Terlalu kejam? Biarlah semuanya dosa ini aku yang tanggung. Engkau tak usah khawatir tak masuk sorga sebagai orang yang mulia, tangannya menunjuk ke arah hasil karyanya yang baru diselesaikan pula. Kedua lawan tadi pun ternyata telah menggeletak sebagai mayat. Kedua orang naas ini yang melakukan perlawanan kepada si Nona Garang tidak dapat berbuat banyak. Dengan permainan golok Sin Mo dan Ceng Liong Sutai yang dijalin satu sama lain Nona Oe Ye merangsek hebat. Meskipun mencoba bertahan sekuat tenaga bahkan menggunakan senjata rahasia jarum dan cincin di belakang golok bergerigi, kedua orang keteter terdesak. Tak sampai 20 jurus kedua orang telah jatuh di bawah angin. Mereka hanya mampu bertahan, kini napas mereka memburu terengah. Lebih celaka senjata mereka tak berani berbenturan dengan senjata si Nona yang berkelebat bagai sepasang kupu yang minari, salah mereka terbentur Ceng Liong Tunya Nona TSB akan menyebabkan mereka lebih kalang kabut. Ditambah pepian Sin Eng yang dilatih Nona Oe Ye makin. Mengaburkan pandangannya yang terputar harus mengikuti ke arah mana senjatanya menyambar. Tak heran terakhir orang yang bersenjatakan gaeptan yang telah terkutung sebelah tak dapat mengelak lagi ketika Ceng Liong Tunya membabat ke arah leharnya. Waktu ia mencoba mengangkat senjatanya yang sebuah mencoba menangkis hanya sanggup menahan menunda waktu yang sedetik saja. Senjatanya segera terkutung, tapi ujung golok tetap nyasar menjurus merobek tenggorokannya hingga uratnya terputus. Sambil menjerit ia menekap darah yang menyembur namun badannya tetap berkulai. Sekali tendang Li Song membantu melayangkan jiwanya ke akhirat. Kagetnya orang yang bersenjata golok bergerigi besar tak kepalang, ia tahu lawan tak bisa dipermainkan. Biasanya mengandalkan jumlah yang banyak dan kepandayan mereka yang lumayan, mereka senantiasa memperoleh hasil dengan menghabisi jiwa orang yang dikeroyoknya, kini mereka dengan mudah malah dikalahkan oleh kedua muda, mudi terang kepandayanya kedua orang jauh berada di atas mereka. Kecuali pimpinannya dan orang yang dipercaya mungkin baru bisa menandingi kedua muda-mudi yang berkelahi bagaikan bayangan. Maka niatnya melarikan diri makin lebih mantap. Tadi dikarenakan terkejut serasa kakinya tak mau diangkat melangkah lari padahal serangan telah datang kembali. Justru sialnya ia harus menghadapi si nona yang tak pernah kenal ampun. Senjatanya yang memang tinggal sepotong seperti temannya tadi dipotongi ujungnya sedikit oleh Cheng Leong tuja ditinggal gagangnya saja. Dan ketika Cheng Tu menembus kedadanya ia pun tak sempat pula mengangkatnya menangkis. Hanya mendelik saja bisa dilakukan si pemegang gagang golok yang sial ini sementara tubuhnya roboh sambil mengeluarkan suara berdesah buat mengantarkan rohnya yang hendak melayang berlalu meninggalkan alam fana. Li Song pun tendang mayat ini terjungkel. Cepat dia berpaling kepada Sutei-nya. Saat itu dia melihat Cheng Sutei telah berlaku murah hati buat melepaskan buruan orang Hek Mo Pei yang seharusnya tak diberi lolos lagi. Maka tanpa banyak bicara lagi dia membentak dibarengi lari memburu menututi. Kedua penjahat yang bandel itu tak ampun lagi dipanggang goloknya satu per satu yang dilemparkan bagaikan sebuah lembing. Selesai bicara si Nona palingkan kepalanya buat mencari sang teman baru. Namun dia harus celingukan karena tak mendatangkan hasil, kau buye menghilang entah kemana. Eh, di mana itu sahabat kecil kita, Li Song berjinkrak. Baru dia mau putar tubuh berlari mencari, Kun Leong telah menunjukkan jarinya ke arah gerombolan pohon di belakang mereka. Engkau tidak perlu susah mencari, lihat saja yang bakal terjadi, katanya. Dari balik salah satu pohon benar saja kemudian menyembul sebuah kepala gundul berwajah bulat yang cepat menyelinap ke muka. Disusul oleh seorang lelaki dewasa bertubuh kasar dengan mengacungkan senjata serupa garu yang dipakai si Babi Taipet K dalam cerita si Y.O.E. Agaknya ia sedang memburu si kera yang nakal ini untuk dihantam senjatanya karena tampangnya menunjukkan rupa gemes. Bagaimana bisa muncul satu Babi ini lagi, Nona Oe Ye kembali loloskan Chang Leong Tunya untuk memburu. Tak usah engkantulut campur, biarkan saja. Jangan usik teman kecil itu membereskannya sendiri, Kun Leong keburu ulapkan tangannya. Terpaksa si suci Ye tak jadi bertindak, seperti suteenya dia juga cuma mengawasi gerakan dan sepak terjang si kera tak kenal takut dalam mempermainkan lawannya. Sementara itu kau bu Ye telah menyelinap dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Walaupun menghadapi anak kecil orang tinggi besar bersenjata garu itu boleh dikatakan tak dapat berbuat apa. Selain kalah lincah dan gesit juga ia kalah cerdik dari si kera, tak ubahnya saja seperti seekor kerbau yang badannya besar. Sebentar saja sebelah matanya telah matang biru kena ditimpuk oleh perbuatannya si anak kecil yang dibandingkan dengan dirinya itu tak seimbang. Belum lagi ditambah kotoran yang melekat belepotan di sekujur pakaiannya atau melengket di rambut kepalanya. Namun agaknya orang dungu ini tak mau melepaskan lawannya yang kecil untuk dilumat habisan. Dengan geram ia memburu terus tanpa menghiraukan benda atau batu yang berjatuhan mengenai seluruh badannya. Tak lama kau buye telah habis menerobosi pepohonan itu dan segera berlari ke tengah tanah petegalan dengan mes tetap dikejar lawannya, mendadak tubuh si kera seperti terpeleset jatuh, dengan tertawa besar pengejarnya memburu dan menghantamkan garunya. Belum sempat lisong berseru celaka serta lari memburu buat membantu, gerakan si kera telah lebih cepat lagi. Dengan bergulingan ia menghindarkan serangan dari senjata pengejarnya. Demikian pula ia masih terus mengulingkan badannya untuk mengelakkan semua hantaman garu lawan yang dijatuhkan kepadanya bertubi kemudian. Saking kepepet suatu saat si kera bukan berguling menghindar, tetapi dengan nekat tiba malah berguling menghampiri ke arah si penyerang. Ketika telah dekat sekonyong kedua kakinya terangkat untuk menjejak dada seng lawan. Namun rupanya si musuh tahu akan hal ini telah keburu mengelak hingga kenekatannya tak mendatangkan hasil. Jarak mereka dengan tempat si muda mudi cukup jauh hingga tak mungkin dalam sekejap lisong dapat menolong keadaan si kera atau membantunya. Dari jauh yang kini telah merupakan pertempuran kacau antara kedua orang. Maka si nona hanya bisa mengawasi perkembangan selanjutnya berdasar kesangguan si kera bertahan sambil tangannya tetap menggendong Ceng Fiong Tu. Kau Buyei sendiri telah terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang kalut. Tendangannya tak berhasil mengenai sasaran, kalau tak sampai atau kena tentu bisa dihindarkan oleh lawannya. Sebaliknya garu orang itu pun tak berguna dan bisa mengenai sasaran karena dapat diegos dikelitkan sambil bergulingan berputar di sekeliling dirinya. Untuk sembarangan menyerang dengan senjatanya ia tak mempunyai keberanian karena bisa melukainya sendiri. Akhirnya tibalah suatu kesempatan bagi kera. Ketika itu ia berhasil menggulingkan diri menghindar serangan, garpu si orang tinggi besar amblas dalam ketanah karena saking kerasnya dihantamkan. Seketika ia tak dapat mencabutnya karena tubuhnya pun terjerumuk ke muka, justru itu sialnya badan si kera menggelinding datang mendekatinya. Kaki kau Buyei terangkat dan kontan mata kakinya kena tendang dengan telak. Dengan menahan hati dan mengkuatkan diri si tinggi besar mencoba bertahan untuk tak berfergeser kudanya. Tapi dasar si kera memang tidak takut segala apa, setelah berhasil serangannya ia segera memberondong orang dengan tendangan serabutan. Terakhir dengan keras ia berhasil menendang tulang kering lawan tinggi besar ini hingga saking sakitnya ia berkauk hebat sampai mengeluarkan air mata. Pegangan terhadap senjatanya sudah lepas dari tadi. Orang ini angkat kakinya tinggi sambil berusaha mengusap bagian yang kena tendang kera. Hilang pikiran karena gemasnya ia kemudian menghentakkan kaki itu untuk menginjak tubuh lawan kecil ini. Namun dengan gesit kau Buyei telah berhasil menghindar hingga kaki yang tertendang tadi dengan keras menghantam tanah di bawahnya yang menyebabkan ujung kakinya terkilir nyamping. Sakitnya bukan main kentara dari kera ia meringis. Kembali ia menyumpah dan memimaki. Sementara itu kau Buyei telah berguling ke arah senjata lawan tertancap. Ketika lawan besarnya memburu untuk sembarangan menendangnya pada si kera, tiba ia berseru tertahan sendiri. Seketika tubuhnya kaku tak dapat digerakkan karena senjata garpunya yang tertancap di tanah telah dijojohkan dengan tepat kelambungnya oleh si kera yang nakal. Matanya segera mendelik sambil mulutnya mengeluarkan desah yang tak menentu dan jelas. Kau Buyei cepat bangun dan menambah tenaganya untuk membenamkan lebih dalam senjata itu ke perut musuh besarnya. Orang yang jadi korban senjatanya sendiri ini cuma bisa bertahan sambil memegangi tongkat pegangannya saja dan terdorong mundur oleh tenaga si kera tanpa sanggup mengelak lagi dari ujungnya yang tajam yang telah terlanjur bersarang ke dalam isi perutnya. Ketika kau Buyei menututi dengan sebuah tendangan geledek ke arah, pangkal pahanya ia pun tak dapat menjerit lagi. Tubuhnya terbanting bagai buah nangka busuk yang jatuh dari pohonnya dengan diiringi keluhan tak mengenakan didengar telinga. Setelah berkelejek sesaat nyawanya segera meregang dari tubuhnya yang tinggi besar meninggalkan matanya yang masih tetap mendelik. Tak sepadan dengan besar badannya toh kau Buyei akhirnya bisa mengalahkannya sungguh tak akan membuat orang percaya bila tak menyaksikannya sendiri. Namun karena tadipun si kera terburu naps untuk segera menghabiskannya karena besarnya tenaga yang dipergunakan untuk menendang ia juga turut jatuh terjerumuk bersama saat robohnya seng korban. Ia merayap bangun dan memperhatikan ketubuh si korban. Waktu mengetahui orangnya telah tak berfernyawa lagi kau Buyei mempertontonkan aksinya. Ia keperik bajunya yang kotor seolah masih bersih dan baik, setelah meludahi mayat bekas musuhnya ia pelembungkan dada dan angkat mukanya memandang ke depan. Yang paling girang sendiri adalah si Nona. Li Song tak menyangka dari kekalahan malah berbalik jadi kemenangan buat si kera. Dia segera tepuk tangan kesenangan sambil lari menghampiri yang membuat kau Buyei makin memperlihatkan lagaknya yang sok seperti orang dewasa. Hebat! Sungguh bagus perbuatanmu itu, sambil memburu Nona Oaye memuji. Namun mendadak berkelebat dua bayangan putih dari petpohonan seberang sana yang langsung menubruk pada si kera. Berbareng itu terdengar seruan Kun Leong yang mencelat maju ke muka dengan tangannya berturut melemparkan senjata rahasianya berbentuk biji catur peninggalan dari Sin Mo. Awas! Teriaknya. Tapi terlambat satu Li Song sendiri tak tahu mana arah datangnya kedua musuh dan belum sempat menegasi. Tahu tubuh si kera telah dicekuk orang yang baru datang. Ketika diawasi kedua bayangan ik berkelebat adalah dua orang tua yang berwajah serupa. Rambutnya panjang sampai kepunda dan lurus berwarna keabuan. Wajahnya tak menunjukkan sesuatu Rona ik hidup, dingin saja serta kaku. Ditambah pakaiannya yang serba putih hingga menambah mengiriskan dilihat serupa orang yang mati hidup kembali saja. Yang luar biasa wajah kedua orang seperti terbelah di tengah dahinya, yang sebelah kiri berwarna putih kepucatan sedang yang kanan bersemuh hijau. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah yang seorang bertahi lalat sebesar kacang merah di dahinya yang hijau. Saat itu yang seorang telah berhasil menangkap kau buye di punggung bajunya hingga tergantung dari atas tanah, meskipun tubuh si kera mungkin berat kegemukan serta orang bertubuh biasa saja bahkan termasuk kurus namun dengan enteng ia menjinjing si tembem. Bagai memegang sebuah mainan anak saja. Entah mengapa si kera pun tiba saja tak bisa merontase, akan mati daya tanpa bisa berkutik. Sedang yang yang bertahi lalat besar saat berkelebat maju telah berhasil menyampok senjata rahasia yang dilempar kun liong berturuh dan menyawut sebuah dalam genggaman tangannya. Begitu mereka berhasil dengan usahanya, keduanya kemudian telah berdiri berjajar bagaikan sepasang kembar. Yang membekuk si kera kemudian mengacungkan jari telunjuknya dari sebelah tangannya yang bebas sambil berkata dingin. Memang sungguh bagus perbuataanmu itu, suaranya bergerita sedap seperti paku digoreskan di atas seng. Pada waktu itu Li Song telah maju mendekat, nona ini tak kenal takut. Dia pun tak mau tahu kemungkinan adanya tokoh kuatangkatan tua yang dihadapi, pokoknya tanpa sebab temannya kau buyeh di ceku orang dia tak mau mengerti serta ingin membebaskannya. Siapa kau orang, bentaknya, mengapa tidak kenal dan tanpa sebab engkau menangkap teman di pihakku? Hayo lepas jika tak ingin engkau ku bacok jadi empat potong. Hihihi, lucu. Belum tahu sudah marah. Aku ingin tanya satu hal padamu, jawab. Mengapa tidak kenal dan tanpa sebab muridku itu sampai dibinasakan oleh pihakmu? Dia mengacungkan tangannya hingga jari tangannya yang panjang lurus jadi tampak nyata. Jari tangan itu berkuku panjang pula hingga keseluruhannya mirip dengan ceker burung Raja Wali, samar telapakannya berwarna semuh hijau. Atas debatan orang seketika si nona seperti tak bisa menjawab namun dia adalah orang yang tak pernah mau kalah dalam adu mulut. Ia orang busuk, jawabnya setelah selang sesaat. Berdasarkan apa engkau mengetahui kalau muridku TSB berbau busuk? Koma orang tua itu telah menyeringai. Kalau seorang besar hendak menganiaya anak kecil tentu seorang jahat. Aku berani pastikan bukan orang baik, suara nona oaye lantang. Atas jawaban ini orang tua itu berpaling dan mengangguk. Ia tampak berpikir sambil manyetak berkesip mengawasi orang yang dijinjing dalam tangan kirinya. Anak kecil? Oho. Jadi seberat babi ini masih disebut anak tanda seru. Baiklah. Ia kembali mengacungkan telunjuk tangan kanannya yang berkuku panjang itu. Anak haram jadah. Sebentar baru aku mampusi kau dengan melubangi perutmu itu dengan kuku-ku ini. Sementara aku akan menghadapi dua pendekar muda ini ik mencoba membelamu. Coba apakah mereka sanggup untuk membebaskan engkau dari tanganku atau tidak. Ia kemudian berpaling kepada si nona. Kalau sekarang aku menghajarmu tentu juga aku masuk bangsa orang. Busuk yang beraninya cuma menghina anak muda. Kini tentukan olahmu bagaimana syaratnya engkau akan membebaskan temanmu dari tanganku ini, katanya menantang. Aku akan tempur dengan kedua goloku ini, lisong kumat lagi penyakit berkelanya. Aku menurut, mengangguk si orang tua dengan masih tetap menenteng kau buye yang tak berdaya apa. Agaknya orang tua mengiriskan ini tak kenal lelah terusan menenteng mainannya di tangan kiri. Kalau aku kalah engkau boleh ambil si anak monyet busuk ini. Lisong telah cabut cengtonya dengan tangan kanan dan siap bertempur. Dia pikir akan lebih banyak menyerang bagian bawah orang tua agar tak sampai melukai si kera yang mendadak ketiban sial tercekuk kedua orang tua keparat tersebut. Majulap, aku akan memergunakan tangan kosong. Terserah sesukamu, satu lawan satu, dua lawan dua atau dua lawan satu. Jangan sesalkan aku kalau nanti aku akan membabatmu jadi permainanku kemudian. Hihihi, suaranya tetap terdengar dingin meskipun mungkin terkandung nada kesombongan. Sebelum sempat si nona menjawab pasangan si orang tua di sebelahnya yang bertahi, lalat telah hulurkan tangannya yang juga berjari dan kuku panjang. Ia perlihatkan senjata rahasia yang disawutnya tadi dari Kun Liong dan memandang pada AI pemuda. Apakah engkau murid Sinmo? Suaranya seperti yang lain meninggi tak enak didengar. Pada waktu pertama mereka datang Kun Liong adalah yang pertama kali melihat kehadiran mereka, maka ia telah menyiapkan senjata rahasia yang baru dipelajarinya buat menyambut. Namun tak urung si kera datang terus bisa dicekup. Maka diam dalam hatinya mengeluh, kini ia berdua suciainya menghadapi lawan tangguh ik tak akan berada di bawah ketujuh orang yang baru dilawan si mahasiswa muka ketawa kemarin malam. Kalau mereka bisa setanding dengan kedua musuh itu sudah baik, dikhawatirkan ia dan suciainya akan sukar menghadapi orang yang tak tahu dari golongan mana berasal. Sangat disayangkan serangan senjata rahasianya dengan mudah dapat dihalau lawan ik menandakan sampai di mana ukuran kepandayan mereka. Hal ini pun tak dapat sepenuhnya disalahkan pada si pemuda karena Kun Liong baru saja selesai mempelajarinya hingga kehebatan senjata rahasia sinmo belum bisa diperlihatkan. Kini Seng Seng Su Chie telah bersiap turun tangan, maka ia pun harus berbuat nekat untuk mengimbangi mereka. Secara tak langsung adalah ya, akhirnya ia tetapkan hati menyaut. Sudah lama ia tak keluar menunjukkan diri di dunia persilatan, apakah ia masih hidup? Si orang tua bertahil alat besar mengiming senjata biji catur putih yang terbuat dari tulang di depan matanya. Sebentar lagi beliau akan keluar, sudah kepalang tanggung Kun. Liong sekalian menggertaknya. Apa benar? Kepandayan sinmo adalah golok, sedang engkau kulihat mempergunakan sebatang pogiam. Orang tua itu bertanya lagi setengah sanksi. Waktu itu Li Song telah siap melakukan penyerangan, dikalah mendengar pernyataan TSB. Dia maju membacok ke arah bagian bawah orang tua yang menangkap si kera. Bolehlahkah saksikan kepandayan golok sinmo di tanganku ini, bentaknya sambil menyerang. Gerakan sepasang golok sinona memang indah tapi juga berbahaya bagaikan gunting yang hendak mengacip kaki si orang tua di depannya. Namun lawan bukan sembarangan, dengan mudah ia meloncat menghindar tak kalah gesitnya dari sinona. Kakinya bergerak enteng sambil tangannya masih tetap menjinjing si kera yang tak berferkutik sama sekali. Tiba terdengar seruan kaget dari orang tua yang tengah dihadapi Kun Leong, tau biji catur yang dirampasnya tadi telah mencelat terkena angin pukulan yang dilontarkan si pemuda. Dengan mendadak Kun Leong pun telah meloncat ke muka ketika Li Song merangsak ke lawan satunya sambil menggunakan pukulan yang diajarkan si mahasiswa Tayet Im Yang Toat Beng Kun, ilmu tunggal mengejar nyawa. Karena kaget si orang tua bertahil alat besar meloncat mundur, tapi angin pukulan Kun Leong telah berhasil menyampok jatuh kembali biji catur yang dirampasnya. Sekali jejakan kakinya ia pun berhasil menututi menyambuti biji catur itu sebelum sampai ke tanah. Hal itu tentu saja mengejutkan kedua orang tua. Setelah saling berpandangan dan mengangguk ketika satu sama lain berpaling, keduanya segera memencarkan diri untuk menghadapi kedua anak muda yang kini mereka tahu bukan sembarangan. Ditambah tulang punggung sin mau yang belum keluar menambah was-was hatinya untuk segera menyelesaikan pertempuran secepatnya serta memenangkannya. Namun mereka pun masih menjaga martabat di pihaknya, si orang tua yang menenteng Kaubuye tak mau melepaskannya demi untuk meninggikan pamornya dalam melayani serangan si Nona yang kemudian datang menggencar. Semua serangan dan bacokan Nona Oeye dapat dihindarkan dengan tepat walaupun ia harus memeras keringat. Disinilah kedua orang tu berwajah mirip itu harus mengakui kehebatan kedua muda mudi dan mau tak mau mempercayai sebagai murid sin mau. Sementara itu Kun Liong telah terlibat dalam pertarungan seru dengan orang tua yang bertahilalat. Ia menyerang dengan segala kegesitan dan kehebatannya, ditambah Cheng Liong kiamnya yang mengurung sekujur tubuh si orang tua. Daya tekanannya terlebih hebat beberapa lipat dari si Nona. Pedangnya bisa lemas sangat lemas namun tiba pula berubah. Keras teramat ganas. Beruntung mereka tepat memilih lawan hingga pertarungan berjalan sangat berimbang. Coba yang diserang adalah orang tua yang membawa kau buye pasti ia sudah akan keripuhan. Dikarenakan si Nona selalu diburu nafsu mengejar kemenangan dia malah justru sering karena tanpa berpikir menghilangkan kesempatan yang seharusnya menguntungkannya. Kedua orang tua itu tetap melayani dengan tangan kosong. Mengandalkan kesebutan tubuh mereka yang telah terlatih mereka bisa menghindarkan setiap tusukan atau bacokan sambil kadang balas menyerang dengan jari mereka yang mirip cakar burung. Setelah sekian lama mereka mencoba balas merangsek tanpa hasil mendadak kedua orang tua merubah kera mereka bersilat. Seolah keduanya sejiwa berganti mereka bersuit dan saling bertukar lawannya. Mendadak lawan Kun Leong, menubruk ke arah Seng Su Chie atau sebaliknya lawan Nona Oe Ye mencengkram kepada si Sute. Serangan mereka istimewa seita membingungkan. Pertama kali karena kurang waspada hampir si Nona kena keterjang lawan Kun Leong yang bertahilalat ketika tiba menubruk ke arahnya. Untung pada saat itu si Sute yang terlebih gesit gerakannya telah datang pula pada saat yang sama. Kedua cakar yang siap hampir mencangkram mengenai kedua pergelangan si Nona pun diikuti oleh Ceng Leong Kiam Seng pemuda yang mengarah ke tunggungnya. Terpaksa batalkan serangannya dan mencelat menghindar karena meskipun mungkin ia bisa saja berhasil melukai si Nona bukan mustahil. Punggungnya pun akan dilubangi oleh pedang pemuda itu. Sedang serangan yang datang dari lawan Li Song kepadanya dihalau oleh Kun Leong memakai pukulan ciptaan Seng Su Chou terakhir yang tak ada keduanya yakni Tayet Im Yang Toat Beng Kun. Ketika si orang tua ini ulur tangannya yang berjari runcing ke atas kepalanya secara naluri Kun Leong telah papaki dengan pukulan tenaga penuh telapak tangannya. Suatu bentrokan dari dua tenaga ahli tak dapat dihindarkan lagi, tapi disebabkan ia berada terapung di tengah udara dan tangannya yang sebelah masih mencangkram kau buyai si kera segera orang tua itu rasakan tangannya tergetar. Untuk menghilangkan tenaga tolakan dari si pemuda yang hendak bergolak terpaksa ia jumpalitan. Yang kasihan adalah kera turut terombang ambing pula di bawah orang tua, namun apa daya. Kedua pihak jadi gusar dalam hati. Leong murkanya tak kepalang, tak mau menunggu lagi dan memperdulikan segala apa dia langsung menyerang bekas lawannya. Maksudnya adalah untuk dapat membebaskan kera secepatnya tanpa memberi kesempatan pada orang tua yang menawannya. Segera dia merangsek sejadinya bagaikan orang kalap. Sebaliknya kedua orang tua itu pun tak mau menunjukkan mereka terangsek, dengan menggunakan kera pertama mereka berganti saling tukar arah menubruk pada siapa yang dianggapnya lengah. Dan bisa diarah. Namun kepandaian kedua mudamu disungguh kini telah mengalami kemajuan yang pesat hingga tak mudah lagi diperbodoh, ditambah pengalaman yang menempa mereka selama ini menjadikan keduanya jago gemblengan yang tahan uji. Kun Leong tak mungkin dikibuli dengan jalan apapun disebabkan perhatiannya yang benar tertuju kepada lawannya betapapun mereka menggunakan kera menyerang yang aneh. Begitu serangan yang sesungguhnya datang di hadapan matanya tentu ia telah bisa memecahkannya bahkan memikirkan daya penyerangan balik yang sempurna di samping pembelaan diri yang rapat tak tertembuskan. Demikian pula Leong sekarang bukan gadis yang hanya pemarah saja melainkan singa betina yang juga bisa memikirkan daya serangan walaupun sederhana jalan pikirannya. Sekali waktu ketika kedua orang berganti serangan lagi, dengan gapasi orang tua bertahil alat besar telah dapat menangkap Chengto di tangan kanan Nona Oe Yee. Barulah dia tahu sekarang rupanya kedus orang tua dengan mengandalkan tangannya yang kebal senjata telah melawan memakai tangan kosong. Namun si Nona tak kehilangan akal segera miringkan Cheng Leong tunya membabat. Orang tua itu berseru tertahan karena dua buah kuku jarinya yang panjang terpapas putus hingga ia harus melepaskan golok yang telah berhasil digenggamnya. Awas senjata pusaka, sambil berteriak ia meloncat mundur. Tapi pada saat yang bersamaan saudara kembarnya pun berteriak. Awas senjata pusaka. Kelima kuku jari tangannya bahkan terpapas kutung semua oleh Cheng Leong Kiam yang disabitkan ke muka oleh Kun Leong bagai biang lala membelah udara. Masih untung jarinya itu sendiri yang tidak terpaperas buntung. Segera terjadi perubahan dalam pertempuran teru itu, serangan kedua orang tua kacau bahkan akhirnya dapat diobrak-abrik oleh kedua muda-mudi itu. Terlebih lagi ketika si nona menggunakan gerakannya pek, pian sineng atau bayangan malaikat berubah beratus kali membuat tambah ranju kerjasama mereka kini hanya bisa bertahan tanpa balas menyerang. Untuk berbuat nekat mereka tak mempunjai keberanian karena senjata lawan itu akan bisa mengutungi cakar mereka yang hanya kebal buat senjata tajam biasa yang terbuat dari besi. Karuan saja membuat mercah jadi kelabakan, sebagai orang tua yang harus diagulkan untuk mendapat segan dari yang terlebih muda kini malah membuat mereka sendiri keripuhan. Paling akhir karena tak berdaya terpaksa orang tua yang satu sampai harus angkat tubuh si kera untuk dijadikan tameng. Pernah sekali karena tak menduga hampir si nona membacok tubuh kau buye yang disodorkan kepadanya. Masih gesit li song membelokan senjatanya hingga hampir berbenturan dengan senjatanya yang lain. Kesempatan ini digunakan oleh lawan untuk memperbaiki diri sambil menyerang menyengkrem kedua pundak nona tersebut. Tapi lagi kun liong menggagalkan rencana itu DGN babatan kepada kedua cakarnya yang telah terulur. Hanya beberapa inci pedang pusakannya lewat dari tubuh si keras sampai ia pun meramkan matanya, namun karena ini jari si orang tua berhasil diselamatkan. Mengetahu hasilnya orang tua licik TSB kemudian selanjutnya benar menggunakan orang tawanannya sebagai tameng buat membendung rangsekan si nona yang menggila. Akan tetapi tak menolong banyak untuk ia berbuat sesuka hati, karena di samping si nona ada pemuda kun liong yang setiap saat serangannya berbahaya baik menggunakan senjatanya maupun hanya pukulan tangan kosong saja. Sampai kemudian mereka bohoat, tobat, sendiri menghadapi kedua muda-mudi ini. Tak heran tak lama pula membuat mereka keteter lagi. Ketika itu kedua orang tua baru saja saling tukar lawan untuk kembali menyerang ke asalnya, yang menenteng si keras sambil melayang mencoba berturut menendang pada lisong sedang yang satunya berusaha menyawut lengan kanan si pemuda sambil mendupak kedadanya. Hanya dengan miringkan ujung pedang ke atas ia membuat si penyerang harus mundur. Pada kesempatan ini kun liong jatuhkan dirinya gunabar. Guling membuntuti gerakan penyerang asalnya. Oleh tendangan berturut itu terpaksa lisong menghindar mundur. Saat itu tubuh kun liong yang bergulingan datang sampai yang terus membabat kedua kaki lawan yang masih tergantung ini. Lawan hanya mempunyai satu jalan menghindar dengan jum palitan ke atas. Tak mau membuang waktu kun liong pun berbangkit, sambil jejakan kakinya memburu tangan kirinya bekerja melemparkan dua buah biji catur kepada orang tua bertahil alat besar yang hendak membuntuti untuk membantu satunya. Maju orang tua ini tertahan karena ia harus menghalau serangan si pemuda. Sementara tubuh seng pemuda telah berhasil mencapai lawan yang diarahnya, sekali terayun pukulan tangan kirinya dengan telak menghantam pundak kiri orang tua tersebut. Tadi sewaktu jum palitan tangan ini tak mau melepaskan barang tentengannya untuk menunjukkan keangkuhannya. Karuan saja yang kasihan adalah si kerah yang turut diontang antingkan orang tua yang tak tahu diri ini. Namun kesombongannya TSB pun harus ditebus mahal oleh orang tua yang berwajah tak mempunyai perasaan itu. Dengan telak tangan kiri ini harus menerima tergablok oleh si pemuda, kini sakitnya dirasakan bukan main hingga sambungan pundak TSB seakan terlepas dari tempatnya. Saking sakitnya tangan kiri ini dirasakan seperti tak punya tenaga hingga cekalan yang selama ini digenggam jari tangannya turut terlepas sampai tubuh bulat kau buye seolah terguling dari atas bagai buah durian runtuh. Gusarnya orang tua ini tak kepalang untuk menebus kekalahannya sambil tubuhnya masih mungkur ketika badan kun liong melayang datang ia menyikut sekenanya dengan siku kanannya. Namun meskipun harus saling berdempetan dalam jarak dekat si pemuda telah memperhitungkan kemungkinannya yang bakal dilakukan orang tua keparat itu. Melihat datangnya serangan ia pun ulur jari tangan kanannya buat menyangkrem ke sikut si orang tua buat diremuk dengan cangkerman kuku garuda. Tentu saja orang tua yang tak menyangka ini batalkan sikutannya dengan menarik cepat ke muka. Sambil mengeluarkan seruan kembali ia melejit dalam usahanya pula kakinya mencapai tanah. Sementara kun liong tetap mengulurkan tangannya ke muka untuk menututi menyambar tubuh si kera yang terlempar jatuh. Hampir saja usahanya gagal, beruntung di saat badan yang berat gemuk dari si kera terbanting ke tanah tangan ini berhasil mencapai membetot ikat pinggangnya hingga mengurangi kesakitan hebat yang mungkin diderita. Perlahan kemudian kun liong meletakkan tubuh tembem ini, hanya yang mengherankan ia terus menggeletak rebah di tanah begitu menyentuhnya seperti orang iklemah tak bertenaga. Si pemuda mengira kau buya lemas karena jalan darahnya tertutup, tapi ketika ia coba membebaskannya dengan menguruti sekujur tubuhnya kun liong jadi terkejut. Jalan darah itu masih bebas namun orangnya benar lumpuh tak bisa bergerak. Waktu diperhatikan wajah kau buye memang telah hijau kebiruan, nyata kalau ia keracunan. Waktu itu pertempuran telah terhenti sesaat, Li Song dengan sepasang goloknya telah menahan rangsekan si orang tua bertahil alat besar yang hendak memburu pula pada Seng Sutei ketika si pemuda ini berusaha menolongi kau buye. Dengan rintangan itu maksud orang tertahan hingga dengan sendirinya pertempuran tertunda sebentar dengan kemenangan boleh dikatakan berada pada pihak si muda mudi karena berhasil menolongi orang yang dimaksud. Kini keempat orang berdiri berhadap Wan lagi dengan masing sepasang, kedudukannya yang berubah. Karena keadaan sekarang kedua muda mudi pindah di tempat yang tadi dipakai si orang tua kembar berpijak, sedang kedua orang tua itu di bagian tempat mereka berasal pertama kali menyerang. Hahaha. Hahaha. Tanda seru tertawa dibuat si orang tua yang kehilangan barang tentengannya untuk menutupi malunya sambil mengulurkan ceker kirinya yang bersemuh hijau. Hahaha. Hahaha. Fie tanda seru mengejek si nona menirukannya yang lantas meludah ke samping. Seketika tertawa si orang tua terhenti, wajahnya berubah hebat. Romen mukanya yang biasa tak mempunyai rona kini kelihatan agak memerah. Mungkin sebagai tanda kegusaran atau sesuatu lain yang tak jelas. Tapi nyata dari matanya ada terpancar sinar hawa pembunuhan, agaknya sekali ini bila bisa tak sungkan ia mengambil jiwa kedua muda mudi. Bocah perempuan, sungguh tak tahu adat. Jangan kurang ajar ya, sebentar engkau akan tahu rasa sesudah diberi pelajaran kepandayan locu. Panggilan untuk bapakmu tanda seru ia menuding dengan cekernya itu. Anak jadah itu boleh engkau ambil untuk mainanmu. Hitung locu telah memberi kemurahan hati membebaskan jiwanya dari kematian. Sekarang kita bertempur dengan maing menggunakan senjata, hai maju tanda seru. Siapa takut dengan monyongmu macam engkau berdua? Haha, lucu si kakekmu yang lucu ini. Jangan ngelindur, engkau seolah meremahkan kepandayanku dengan kekalahanmu tadi ya tanda seru balas memakili song. Lancang benar, jangan tak beradab terhadap orang tua tanda seru bentak si orang tua sampai rambut di belakang telinganya pada berdiri. Baru Nona Oaye mau mendebat lagi Seng Suteye telah keburu nalangi bicara si Nona. Tunggu, engkau katakan bermurah hati. Tapi mengapa anak itu seperti masih lemas tak berdaya tanda tanya. Hihihi, itulah karena racun kami. Engkau tak akan bisa membebaskannya tanpa pemunah kami. Jika engkau mempunyai kemampuan jawablah dulu senjataku, kembali ia memperlihatkan cekernya yang bersemuh hijau. Selesai berkata ia berpaling pada saudara kembarnya dan mengangguk. Seperti berjanji mereka meloloskan senjatanya berupa cambuk yang dililitkan di pinggangnya. Sekali hentak terdengar suara ledakan senjata ini ke tengah udara yang memekakkan telinga. Li Song bagai baru disadarkan dari perhatiannya, cepat dia menghampiri ke arah si Kera. Tubuh kau Buye masih tetap meringkuk tak berdaya, mukanya bersemuh hijau kebiruan. Dia segera memeriksa dan mirabah bagian badan si Kera ini untuk mencari di bagian mana lukanya. Bocah ini hanya bisa menggeliat sedikit. Sudah itu kembali matanya mendong ke muka bagai kena sihir yang membuat si Nona jadi terkejut. Terang kedua orang tua itu melakukan peryakinan ilmunya dengan mempergunakan racun. Jadi pastilah dari golongan susat, maka tak perlu sungkan. Hal ini mendorong kembali kegusarannya Mi Luap. Pada saat itu si orang tua yang menenteng kau Buye tadi telah meledakan kembali cambuknya seakan membelah udara ke atas untuk melemaskan ototnya. Atau mendadak ia melihat bayangan berkelebat yang menubruk padanya, ketika diperhatikan kiranya adalah tubuh si Nona. Didorong kegusaran tanpa berpikir lagi tahu Li Song telah menerjang kepada orang tua Lejang dianggapnya kurang ajar dan telengas ganas ini. Sepasang goloknya dimainkan dalam jurus yang mematikan pada orang yang menyambutinya pula dengan ujung senjatanya yang terarah. Berbalik si Nona kini yang menghadapi ancaman. Melihat serangan golok Li Song orang tua itu segera ayun cambuknya balas menyerang, jadi serangan dipapaki dengan serangan. Tapi sebagai diketahui cambuk adalah senjata panjang maka sampainya pun lebih dulu daripada sepasang golok si Nona yang jauh lebih pendek. Karena itu sebelum serangan Nona Oe Yee sampai kesasarannya terlebih dahulu dia harus menghindari dari ujung cambuk lawan jika dia tak ingin dikenai. Namun hanya dengan satu gerakan melejit Li Song telah dapat menghindarkan ancaman sementara tubuhnya tetap maju dalam usahanya untuk dapat merangsek dan membacok si orang tua. Sekarang dia tak tanggung menggunakan pepian sin seng untuk dapat mengalahkan seng lawan. Baru saja dia menghindar mendadak dia mendengar suara ledakan di sampingnya, ternyata orang tua satunya yang bertahilalat pun telah maju dengan ancamannya. Kembali si Nona harus dipaksa menghindar. Waktu dia mencoba mengulangi maju merangsek dibarengi suara ledakan sepasang ujung cambuk itu kembali menghalau tubuhnya hingga mau tak mau dia harus surut mundur. Menghadapi sebuah cambuk saja Li Song telah rasakan daya tekanan yang berat, maka kini ditambah sepasang tenaganya jadi berlipat. Sewaktu ledakan cambuk terdengar berbareng lagi Kun Liong pun tak mau tinggal diam. Ia juga berpikir tak ada gunanya bicara lama dengan kedua orang tua yang tak tahu dari aliran mana, jalan Sabtunya hanya secepatnya menyelesaikan pertempuran itu dengan kemenangan di pihaknya. Mengingat hasil yang tadi hatinya tambah sedikit besar. Ia merasa pasti sekalipun mungkin tak dapat memenangan mereka ia dan suciannya tak akan bisa dicundangi lagi kedua orang tua TSB bagaimanapun. Tapi perhitungannya terlampau pagi. Begitu maju ia segera rasakan daya tekanan dari kekuatan cambuk itu apalagi kalau keduanya bergabung. Putaran permainan cambuk ini seolah membawa tenaga tak kelihatan yang membendung setiap serangan musuh hingga harus mental balik. Kun Liong maju ke gelanggang sambil putarkan pedangnya dengan maksud di mana ada kelemahan ia akan terus langsung menusuk dengan Ceng Liong kiamnya. Hanya harapan itu tak terlaksana, bagai sepasang naga kedua ujung cambuk datang gelombang demi gelombang yang menekan kedua saudara seperguruan ini hingga tak bisa berbuat apa dengan masing senjata pusakannya. Kedua muda, mudi terpaksa lebih banyak berkelit daripada menyerang. Beberapa kali mereka mencoba membabat putus tali cambuk itu namun hasilnya sia. Si orang tua telah lebih dahulu cepat menariknya atau kalau dalam keadaan terdesak ujung cambuk yang lainnya telah datang mengancam hingga serangan itu menceng atau harus dibatalkan. Ujung cambuk itu seolah sejiwa yang bisa mengerti kemana perginya yang lain. Yang amat mentakjubkan permainannya bisa dibuat si orang tua sedemikian hingga selalu sukar diduga kemana arahnya. Karena yang lebih hebat kalau tadi berada di belakang mendadak ujung cambuk itu bisa berubah tiba dengan menyerang ke muka. Demikian pertempuran berlangsung cukup lama. Tubuh Kun Liong dan Li Song harus molos ke kiri kanan di antara suara ledakan cambuk di udara yang membekakan. Beruntung karena senjatanya pusaka masih melindungi keduanya dari ancaman bahaya langsung ik datang dari cambuk si orang tua yang melakukan penekanan terus-menerus. Sambil bertempur otak Kun Liong berpikir keras, ia harus memikirkan daya yang sempurna. Jalan Sabtunya hanya dengan memencarkan mereka dari pertempuran berkelompok. Dengan pertarungan seorang lawan seorang tanpa tenaga mereka bergabung akan lebih mudahlah melayani si orang tua sendiri bahkan kalau mungkin mengalahkannya. Sekarang yang jadi soal bagaimana mungkin bisa memencarkan tenaga gabungan mereka yang sedang bertempur bahu-membahu. Mungkin dengan sedikit pengorbanan akan berhasil dayanya. Datanglah saat itu. Ujung cambuk si besar dengan tiba dapat melilit pergelangan tangan si pemuda yang memegang pedang. Kun Liong sengaja biarkan lebih dahulu agar orang tua itu berbesar hati. Benar saja orang ini jadi girang, dengan bangga hati ia niat membetot lepas senjata lawan akan kemudian memimpikan sudah memiliki pedang pusaka orang. Atau tiba impiannya itu dibuyarkan sama sekali, terdengar bentakan dari pemuda yang menyadarkan ingatannya. Kun Liong melemparkan senjata rahasia biji caturnya ke arah orang. Kemudian dengan nekat tangan kirinya menyambar ujung tali cambuk yang masih melilit di tangan kanan dan membetotnya sekuat tenaga. Si orang tua harus menyampok senjata rahasia yang datang, kagetnya tak kepalang ketika merasakan si pemuda berani menarik senjatanya. Terjadilah tarik menarik. Masing tak mau mengalah dan tak ada pula yang mau melepaskan tarikannya. Kun Liong telah kerahkan tenaga dalamnya untuk menarik, sebaliknya orang tua itu berusaha menekankan balik tenaganya kepada si pemuda. Setelah menambah lagi kekuatan tak berhasil Kun Liong rubah siasat. Dengan gerak cepat tiba ia pindah pedangnya ke tangan kiri dan tangan kanannya itu cepat menggantikan kedudukan memegang tali cambuk yang masih tak bergeming karena terjadi tarik menarik tadi. Sekali tangannya terayung Ceng Liong kiam berkelebat membabat tali cambuk yang dipertahankan dan putuslah di tengah. Masing jadi gempur kudanya, si pemuda surut satu langkah namun ia telah bersedia hingga segera bisa memernahkan dirinya kembali. Tapi sebaliknya karena tak menduga si orang tua bertahil alat besar terjerumuk ke belakang dua tindak sampai kakinya melesek ke dalam tanah dalam usaha buat mengimbangi kedudukannya. Kini patahlah tenaga gabungan dari permainan cambuk kedua orang tua. Dengan pengorbanan sedikit si pemuda membiarkan tangannya terlilit ujung cambut. Lebih ia hanya luka lecet sedikit. Tapi pengaruhnya sangat besar bagi pihak lawan. Pibih dengan cambuk yang tinggal sepotong akan mengurangi banyak daya tekanan perlawanan orang tua ini meskipun permainan cambuknya juga sangat bagus. Kun Leong menoleh sedikit kepada Seng Su Chie. Ketika ternyata mendapatkan dirinya le, bih mantap ia terus menerjang kembali kepada lawannya tanpa bicara ba atau bulagi yang juga memberikan perlawanan sengit dengan sisa cambuknya yang tetap tak kurang berbahayanya. Sementara itu, Leong telah bertempur dengan gemilang. Dia berhasil menyelingap lebih dekat ke arah lawan menerobosi tenaga tekanan dari cambuknya. Karena bertempur jarak pendek si orang tua mendapatkan kenyataan ia lebih sukar buat melilit gadis muda itu. Terlebih ia sekarang Nona Oeye bertempur merapat berhubung senjata goloknya dan tak mau melepaskan lagi kesempatan terbaik ini. Meskipun tidak bisa berpikir panjang secara kebetulan si Nona telah mendapatkan daya pemecahan menghadapi senjata lawan yang kini seolah kehilangan daya gunanya dalam pertempuran jarak pendek. Sebentar saja orang tua ini telah keteter lagi dan jatuh di bawah angin ketika dengan pekpian si Neng Li Song menyerang memakai sepasang goloknya. Sinar golok berkelebat seakan mengurung dirinya bagaikan bayangan hingga membuat ia berkunang. Terpaksa ia cuma bisa mengandalkan kepandainya yang asli mengentengkan tubuh menghindarkan tusukan, bacokan atau babatan golok si Nona. Sesekali ia pun balas menyerang sambil meledakan cambuknya ke tengah udara. Meskipun demikian tak menolong banyak dari rasa sakit akibat Tuyeng kepalanya. Dengan Cheng Tu di tangan kanan mainkan jurus ajaran Sin Mo yang hakikatnya berlawanan dengan permainan Cheng Leong Tu yang diajarkan Cheng Leong Sutai di tangan kirinya. Namun karena pemakaian tangan yang bertentangan ini malah menjadi menambah serasi kehebatannya, dia mendesak tanpa kenal ampun lagi. Orang tua itu yang telah jatuh dalam keadaan menyedihkan jadi tambah merosot semangatnya. Permainannya pun kacau balau sedang kudanya makin rancu, namun ae bisanya bertahan terusi dari keadaannya yang parah. Mendadak di tengah pertarungan yang sengit dan menentukan ini terdengar siulan berturut di udara, datangnya dari arah kau Buye bersama keempat lawannya tadi datang. Suara siulan itu susul menyusul bagaikan pertandaan seperti orang sedang memanggil temannya. Namun keadaan yang sedetik itu tidak mempengaruhi jalan pertempuran keempat orang, bahkan menambah seru. Di pihak si muda mudi menyangka AKN datangnya bala bantuan bagi pihak musuh maka memperketat daya serangannya. Sebaliknya kedua, orang tua yang tahu itu pasti bukan temannya karena mereka biasa bertindak dan datang berdua saja malah makin gugup dan menambah panik dirinya hingga beberapa kali mereka membuat kesalahan gerakan. Kun Leong yang ingin mempercepat pertempuran dan mengakhirinya sebelum bertambah lawan baru menyerang dengan segenap kemampuannya. Ceng Leong kia berkelebat bagaikan naga yang selulup timbul di lautan yang selalu molos dari samping tubuh si orang tua yang jadi lawannya yang bergebrak pula sama cepat. Hanya gebrakan demi gebrakan keadaannya mungkin meroyan saja karena ia tak leluasa lagi menggunakan senjata cambuknya yang tinggal sepotong. Lagi pula si pemuda bertempur dalam jarak pendek dengan merapat ke badannya dengan tikaman bertubi yang susul-menyusul. Beruntung kepandayan si orang tua bertahil alat lebih tinggi dari saudara kembar yang saptunya hingga ia pun tak segera jadi pecundang dari pemuda Han Kun Leong yang kini merupakan bintang cemerlang kaum muda dirimba persilatan yang baru saja diterjuninya. Sekuat daya ia berusaha agar tak terjungkel dari pemuda yang tak ternama itu. Sementara pertarungan berjalan makin tak seimbang mendekati babak penentuan. Suara siulan semula datang lagi berulang, jaraknya jadi tambah dekat saja yang makin membuat sibuk kedua orang tua yang bertempur itu. Hingga kembali mereka membuat kesalaban lagi. Kedua muda-mudi bukan tak tahu ini, hanya yang mengherankan mereka bukannya kedua orang tua itu bergirang, mendapat tambahan bala bantuan tenaga baru sebaliknya malah jadi miringi tak menentu seperti monyet mabok ganja. Namun Kun Leong dan Lee Song sependapat untuk segera mengakhiri pertempuran agar tak berlarut di dan penentuan itu datang juga. Orang tua yang melayani si Nona bertambah panik ketika siulan itu kembali datang lagi datang lagi tambah dekat sekali. Dari tadi Nona Oe Yee sudah benci sekali melihat tingkah orang tua tak tahu selatan itu, maka tekatnya menyala untuk secepatnya membacok mampus orang tua kurang tahu diri ini. Segera dia mengirim dua bacokan berturut dengan cengtotenol di tangan kanan memakai ajaran sinmo yang dinamakan bunga bermekaran di musim semi sambil membentak. Jangan perangas ringis kayak orang kurang genah. Orang tua itu terkesiap kaget karena bentakan, ia jadi salah meletakkan kaki. Beruntung ia masih terhindar dari serangan yang lihai si Nona, sambil mengeluarkan suara yang memberebek baju di bagian dadanya yang gedom rangan terobek. Kudanya gempur hingga ia terjerumuk ke muka, gerakannya pun limbung. Hal ini makin mempengaruhi jalan pikirannya tambah keruh. Cepat ia lemparkan cambuknya yang tak berverguna lagi dan berniat menempur si Nona dengan mempergunakan tangan kosong. Namun bacokan yang tiba ber-tubi dari Li Song telah membuyarkan niatnya yang membuat ia berlompatan tambah kacau. Tapi ia masih berusaha buat menyelamatkan diri. Di samping itu siulan tadi telah datang lagi makin dekat seakan di belakang mereka. Baru saja ia berpikir untuk meloloskan lepas semua pakaiannya dan bertelanjang bulat di depan Nona Oeye agar si Nona malu serta menghentikan serangan bacokannya, tahu golok pusakannya telah sampai yang mengurungkan jalan pikirannya yang kotor. Dengan suatu tabasan dari bawah Ceng Leong Tu di tangan kiri dalam gerakan menyebak ganggang agar perahu laju telah membabat tangan kanan si orang tua yang baru saja hendak membuka pakaiannya. Sambil mengeluarkan suara jeritan nyaring bagaikan binatang yang terluka tangan itu telah potel sebatas siku dan mencelat ke udara. Darahnya nyembur dari tangan yang putus ini dan potelannya jatuh ke tanah beberapa tindak di belakang Li Song. Ketika si Nona memburu untuk mengulangi bacokannya orang tua itu telah berguling menghindar jauh hingga Ceng Tu di tangan kanannya cuma menyambar angin. Jeritan tersebut pun telah turut mengakhiri pertempuran seluruhnya. Orang tua lawan Kun Leong sampai merasakan hatinya seakan jatuh copot ketika mendengar teriakan kesakitan dari saudaranya inilah yang kini hanya bisa menghindar berloncatan makin tak karuan perasaannya. Sebelum sempat yami, dengan gerakan menyebak ganggang agar perahu laju golok si Nona telah mengakhiri maksud kotor orang tua itu yang niat bertelanjang bulat. Di hadapannya, sambil mengeluarkan suara jeritan nyaring bagaikan binatang terluka, tangannya putus sebatas siku ke bawah dan mencelat ke udara. 50. Noleh untuk melihat keadaan saudara kembarnya tiba ia rasakan benda dingin menggores jidatnya dan segera darah hangat beserta keringat dingin mengucur ke bawah membasai pipinya serta hampir menutupi sebelah matanya. Ceng Leong Kiam si pemuda berhasil melukainya dalam gerakan menyontek ke atas dari tengah dahi di antara kedua halisnya yang tepat menggores belahan dahinya yang berlainan warnanya. Waktu darah mengucur yang mengalir perlahan kemudian berubah hitam, sedang dahinya sebelah yang bertahil alat besar dengan warna gelap semu hijau juga berubah seperti biasa yang sebelahnya. Orang tua bertahil alat ini menggembor tiba seperti jerit penasaran. Nasib baik masih mempertemukan ia dengan pemuda Kun Leong, coba orang lain bukan muat tahil batok kepalanya telah terbelah jadi dua. Dalam keadaan seujung rambut ini sigap si orang tua menyempok dengan lengan bajunya. Dengan mengeluarkan suara robekan kain ujung lengan bajunya telah terpapas kutung oleh Ceng Leong Kiam, namun dengan demikian ia pun berhasil menghalau pedang pusaka itu dari hadapan mukanya. Kemudian kali jejak tubuhnya telah mencelat beberapa tindak menjauh isi pemuda. Hanya dengan mendengar arah suara jeritan tadi ia telah mengetahui dan bisa sekaligus loncatannya itu menghampiri ke arah saudaranya yang masih berguling guna menghindarkan rangsekan si nona yang tak kenal kata ampun. Sekali tangannya terlurur orang tua ini telah mengangkat bangun saudara kembarnya. Kun Leong yang tak berferniat mengejar juga cuma berdiam diri mengawasi. Setelah mendelik ke arah mereka ia segera putar tubuhnya berlari sambil membawa saudara yang buntung tangannya dengan meninggalkan potesan cakar tangannya yang masih tetap tergeletak di atas tanah. Tubuh keduanya segera lenyap dengan cepat ke jurusan barat di antara suara kumandang geramannya. Sialan, tidak sampai mampus lagi, si nona banting kaki. Sudahlah, masih ada tugas lain yang terlebih penting. Lagi pula kepandayan mereka memang luar biasa, bukan sembarangan, mengbibur seng suteh sambil tersenyum. Apa tanda tanya tadinya nona Oaye akan menyemprot lagi namun terhenti ketika melihat wajahnya dan tangan ai pemuda menunjuk pada kau Buye yang terlupakan selama ini. Kun Leong sesaat rasakan kepalanya menggelir hingga ia harus meringis. Pikirnya ini tentu akibat ia terlalu banyak kerahkan tenaga dalam menghadapi si orang tua tadi yang menyebabkan ia kecapaian karena sejak bangun tidur kerjanya hanya bertempur melulu. Cepat ia kerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan keadaan dirinya dan berhasil. Kun Leong merasa agak. Enakan ketika darahnya berputar ke sekujur tubuhnya yang dialiri hawa murninya. Ia lihat sucianya bertindak menghampiri si kera dan memeriksa. Keadaannya tetap tak berubah seperti tadi, lemas bagaikan tak bertenaga dengan matah, terbuka mendolong. Ketika si nona guncang tubuhnya sambil menanyakan untuk mengenali dirinya, kera lumpuh ini hanya bisa menggerakkan kelopak matanya sedikit mengedip sebagai tanda sadar. Li Song jadi garuk belakang kepalanya yang tak gatal. Dia tak tahu harus berbuat bagaimana, terlebih lagi dia tak paham obatan. Maka dia cepat menoleh pada si sutei yang biayaannya panjang akalnya. Kun Leong. Lima sama dengan sama dengan sama dengan. Cuma tarik muka dan angkat bahu sambil menghampiri. Ia mulai periksa sekujur tubuh si kera kalau terdapat luka. Paling acir terpaksa ia bukai bajunya hingga si nona harus pelengoskan mukanya ke samping. Kalau begitu biarlah engkau yang kerjakan sendiri. Dia berkata tanpa berpaling sambil menggendong Ceng Leong Tunya. Tidak bisa, engkau justru harus membantu aku sekalian melihatnya sahut si pemuda sambil mulai membuka kancing baju si kera sebelah atai. Hampir si nona membentak lihat apa tanda seru. Koma tapi tak jadi dikeluarkan karena dia rasa sendiri ucapan itu kurang pantas. Namun waktu ia melihat si sutec dengan tekun sedang berusaha membuka baju si kera tanpa menolk padanya dia cepat menghampiri. Lalu tak diminta lagi dia pun mulai menarik lengan baju itu agar terlepas. Ketika kau buye telah bertelanjang dada Seng Zucce memeriksa, tapi tak ditemukan tanda luka, Kun Leong baliki tubuhnya hingga ia tengkurep di pangkuannya, matanya es cegera menumbuk apa yang sedang dicarinya. Li Song hampir menjerit keras, namun dia cuma bisa memekik dengan tangan menunjuk ke arah punggung kau bubic di sekitar pinggang. Di tengah terdapat lima titik dah yang nampaknya membeku, hanya warnanya kehitaman. Terang orang telah keracunan hebat hingga si nona kertak gigi saking gusar. Dia jadi menjalahkan Kun Leong lagi yang telah tak bertindak bengis. Coba tadi Mercuka bisa membinasakan kedua orang tua kembar sedikitnya mereka akan mendapat obat pemunah yang setidaknya bisa menolongi sementara agar racun tidak menjalar terus atau menjadarkannya. Kini jadinya si kera tetap lemas lumpuh tak bisa siuman. Si pemuda cuma terdiam. Ia rasakan racun itu keras kerjanya hingga tercium olehnya sampai ia harus gelengkan kepalanya yang kembali menggeliar. Cepat ia rapikan kembali pakaian si bocah, kemudian berbangkit. Kita harus dayakan memanggil seorang tabib selekasnya dengan menuju ke kota yang terdekat, si nona menjarankan. Kun Leong mengangguk. Kalau tak ada halangan, suaranya perlahan. Mengapa tanda seru? Apakah bakal ada rintangan lagi yang menghadang tanda tanya nona OEE mulai sengit, terang tak puas akan sikap sutienya. Kita lihat saja sebentar. Mereka tak usah menanti lama. Suara siulan yang putus berselang seling tadi telah reda. Sebagai gantinya kini mereka mendengar derap langkah kaki berat yang berlari ke arah mereka. Benar saja tak lama kemudian muncul beberapa orang dari arah sikera tadi datang yang langsung menuju pada kedua muda, mudi. Waktu dia wasihati lisong jadi cemas karena dia sangat berkhawatir akan keselamatan sikera. Demikian pula sutienya turut mencelos karena kini lawan tangguh lagi yang harus dihadapinya. Dari langkahnya kakinya saja sudah diketahui kalau mereka rata berkepandaian tinggi. Yang jalan di muka adalah seorang tinggi yang rasanya sudah pernah dikenalnya, mengikuti di belakang mereka adalah si nenek tua bangkotan bersama si kata dempak si ciong ditambah dua orang yang tak dikenal dan paling akhir tuh kedua paderi bermah kota dari sekte barat. Jadi mereka berjumlah bertujuh lagi. Ketika mereka telah datang dekat baru kedua muda-mudi mengenali orang tinggi yang jalan di muka itu sebagai si muka lonjong yang pertama sekali menghadang perjalanan mereka. Rupanya orang ini umur panjang hingga tak terbinasa di tangan si mahasiswa dulu ketika direbohkan sewaktu hendak mencelakainya, pikir Kun Leong. Jika dulu ia bertindak selaku pemimpin agaknya kini juga si muka lonjong yang mengepalai rombongan itu. Agaknya ia pun mempunyai kedudukan yang berarti dalam tingkatan partai iblis hitam. Senjata long jipangnya tetap dibawa dalam genggaman tangannya yang bertindak di depan sekali. Sekejap saja rombongan itu telah tiba di muka kedua muda-mudi dan menghentikan langkahnya beberapa tumbak dari hadapan mereka. Melihat mayat patin geletak berfertebaran di sekitarnya si muka lonjong mengkerutkan keningnya. Sambil menunjuk dengan long jipangnya ia berkata yang tak jelas kepada keempat orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian baru berpaling kepada kedua orang dan tersenyum. Selamat bertemu kembali. Apakah selama ini jiyoyaheng moi sehat walafiat saja? Tanyanya sambil rangkapkan serasang tangannya. Kentut, membentak lisong dengan menudingkan goloknya. Jangan melepas angin busuk di hadapanku. Perlu apa putar lidah bicara yang manis? Apakah memang engkau sebangsa syocia, gadis, perayu? Janganlah engkau konio, nona, lekas marah, kita bisa bicara baik. Berkata si muka lonjong sabar, namun taurung wajahnya berubah agak merah karena malu. Oh, jadi engkau belum mampus dari penghadanganmu yang lalu, ya? Belum tobat juga, biar sebentar aku akan bikin engkau mati benar di tanganku. Bentak si nona kembali. Berkatian umurku dipanjangkan dan hingga kini sehat sejahtera, orang itu tertawa sambil mengangguk. Fuii, engkau memang selalu baik saja karena kaum hekmopi hanya bisa menganiaya dan menghina orang ik tak berdaya dan bisa melawan, nona umbar kemendongkolannya. Tidak, emwa begitu, terbukti jiyoyah membinasakan mereka semua dalam sekali gemrak. Si muka lonjong menunjuk ke arah mayat yang bergelimpangan. Jangan banyak cincong, terus terang saja apa maumu sekarang, hah? Komalisong bertambah garang. Teringat pada saat penghadangan pertama seketika darahnya naik ke atas kepala. Kami hanya memerlukan surat itu, memotong si nona. Benar. Tanyakan pada goloku ini, lisong tersenyum. Anak pitik ini benar kurang ajar harus diajar sungguh, si perempuan tua bangka menyelak ke muka karena kurang sabar. Tutup mulut, si nona yang masih naik pitah memaki, tua bangkot kan tidak tahu diuntung, tidak mampus juga. Bocah itu memang kudu dihajar, metal wanita tua itu jelalatan sambil menoleh kepada kedua orang tua yang di belakangnya. Atas pertandaan ini kedua orang tua yang tak dikenal si muda mudi meloncat ke muka sambil menghunus pedangnya, matanya melotot ke arah lisong. Namun nona Oeye yang tak mau kalah balas mendelik pada mereka sambil leletkan ujung lidahnya. Karuan saja keduanya jadi gusar dan berniat menerjang, tapi keburu dicegah si muka lonjong sambil melintangkan long zipangnya. Heran sekali kedua orang tua bagaikan penurut sekali. Tak usah terburu, kita masih akan bikaira. Biarlah aku sendiri yang akan menanyakan kepada golok si nona apakah suratnya yang dibawa mau diserahan atau tidak, katanya tenang. Dulu juga sudah tidak kuberikan, apalagi perjalanan ketaisan sudah tidak jauh lagi, masakan aku di jari menghadapi semua cecungguk sebangsamu. Tak lama lagi engkau tidak bisa memimpikan apalagi terhadap kami, lisong menantang. Sedari tadi kun liong mencoba memberi isyarat padanya namun nona ini tak pernah menoleh, sekarang setelah terlanjur membuka rahasia. Terpaksa pemuda itu berdiam diri terus. Dengan waspada ia memperhatikan gerak-gerak kedua orang tua baru yang menurut perkiraannya kepandaian mereka melebih di antara rekannya semua, yang datang kecuali si paderi berpakaian merah bermah kota emas. Jika kami dapat mengalahkan jiwiai berdua bagaimana, kedengaran si muka lonjong telah berkata lapi. Nyata walau ia mungkin merasa lebih tinggi dari kedua muda, mudi, orang tak berani mengatakan aku dan lebih suka menyebut kami. Agaknya ia pun tahu kalau dengan sendirian saja belum tentu ia bisa mengalahkan sepenuhnya kepada kedua saudara seperguruan ini, bila dengan ramai mengeroyok sudah dipastikan keduanya akan dapat ditundukan dengan sempurna kalau perlu ditelikung bersama. Melihat mayat yang bergelimpangan itu rupanya kepandaian si muda mudi telah mengalami kemajuan, hanya ia mengira ini tentu berkat pengalaman tempur selama perjalanan. Sedikitpun si muka lonjong tak pernah memimpikan bahwa keduanya telah bertambah pesat kepandaiannya berkat ilmu luar biasa yang didapatkannya, hingga akibatnya ia akan rasakan kemudian. Bahwa kedua muda mudi memiliki kepandaian tingkat atas terbukti dengan barusan mereka bisa memukul mundur bahkan mengalahkan mentah sepasang iblis beracun yang berwujud pada kedua orang tua kembar itu. Atas perkataan orang tanpa berpikir lagi lisong terus menyaut. Jika engkau bisa mengalahkan aku, dengan kedua belah tanganku akan kuberikan surat itu padamu, dia tekebur. Baik, mengangguknya. Ucapan seorang lelaki sejati pasti ditepati, menyambung si perempuan tua bangkotan dengan suara seraknya yang tak sedap didengar di telinga. Aku bukan lelaki tanda seru menukas nona oi ketus, maka tak perlu menekpati kata terhadap macam cecongormu. Perempuan tua itu berjingkrak sampai rambutnya berdiri. Dia ayun tongkatnya berniat mengempelang ditimpahkan ke kepala si nona yang tajam mulutnya ini. Sayang si muka lonjong keburu lonjorkan long jipangnya menghalangi. Biarkanlah aku maju lebih dahulu, ia berkata tertawa, Honio, terpaksa aku hendak mendesak mengambil suratmu itu, jika perlu dengan kekerasan, mohon pengajaran. Sikapnya ramah namun ia telah bertindak sebet. Sambil berkata ia telah geser kedudukannya dua tindak ke muka. Ia angsurkan long jipangnya ke muka untuk menyodok dada si nona. Tapi ia jadi kaget ketika mendapat kenyataan nona itu tidak menghindar. Tanpa berkelit lisong terus membacok dengan ceng liong tu di tangan kirinya hingga ujung senjata lawan terpapas kutung bagaikan motong batu batal layaknya. Tak sampat di sini dia lompat memburu untuk menikam dengan ceng tu di tangan kanan ke lambung orang. Kejutnya si muka lonjong tak kepalang, ia tak pernah memperhitungkan senjata lawan itu kini ternyata adalah sebuah pusaka yang bisa memapras logam apapun dengan mudah. Ia pun tak tahu kalau kepandaian si nona telah bertambah lipat ganda dari waktu pertama ia menghadangnya hanya dalam beberapa saja hari gerakan yang diperlihatkan si nona demikian gesitnya bagaikan tikaman dari seorang ahli. Sedang ia tak mempunyai keberanian menangkis dengan senjatanya karena dikhawatirkan terpaperas kembali. Nyaris saja lambungnya itu kena tergores pedang nona OEY. Beruntung berkat pengalamannya ia bisa menyurutkan tubuhnya hingga golok lisong lewat hanya satu inci dari sampingnya. Belum sempat ia memperbaiki diri lisong telah memburu dengan rangsekan bacokan berturut beberapa kali. Kerepotan sekali si muka lonjong berusaha menghindar sampai terakhir karena terlupakan ia mengangkat long zipangnya buat menangkis. Tapi kembali Cheng Leong Tu berhasil mengupas ujungnya hingga tambah pendek lagi. Si muka lonjong berhasil jejakan kakinya menyelamatkan diri dari serangan terakhir. Ketika kakinya hinggap kembali di tanah mukanya pucat dan napasnya memburu. Dari jidatnya mengalir butiran air peluh berasal dari keringat dingin. Seketika ia tak bisa berkata dan hanya mengawasi kepada nona lawannya itu dengan bersiap siaga dari amukanya singa betina ini kembali. Sebaliknya si nona yang telah merasa berhasil memberi ajaran kepada orang itu tak mengejar lagi. Dia hanya bertolak pinggang dengan pandangan menghina. Bagaimana apakah engkau masih memaksa menginginkan surat itu lagi dari aku? Dia tersenyum mencibir. Si muka lonjong tak menyaut. Kelakuan nona Oeye itu telah mendatangkan kegusaraan di antara pengikutnya. Serang, tiba si perempuan tua bangka berseru sambil mengeperukan tongkatnya. Tak usah diperintah kedua kalinya kedua orang tua yang berdandan sederhana dan memelihara janggu terapi itu maju menyerang dengan menikam berbareng dari kiri dan kanan. Untuk kelicikan si perempuan tua begitu melihat kedua temannya maju dia menarik pulang senjatanya dan berdiam diri menonton di pinggiran. Agaknya dia ingin dengan meminjam tangan orang merobohkan si nona. Tikaman itu gesit luar biasa, namun si nona yang tak kenal takut telah memapaki dengan kedua golok di kiri, kanannya. Orang tua itu tak ingin senjatanya bentrok telah menarik senjatanya lagi. Agaknya mereka mengetahui tak boleh terbentur dengan pusaka si nona. Tapi secepat kilat pedangnya telah menusuk kembali hanya arahnya berbeda, kalau tadi. Kiri kanan di pinggang Li Song sekarang menjurus ke atas bawah dari tubuh orang.